Maka dalam Menginginkan masuk surga Yang harus tertanam Dalam diri kita Milikilah keinginan untuk Masuk surga yang tertinggi Agar kita semakin bersemangat Semakin berizihad Kalau punya cita-cita Jangan setengah-setengah Jangan yang paling bawah Ketika dia mendengar hadis tentang seseorang Yang terakhir keluar dari neraka Dan terakhir masuk ke dalam surga Ya sudah cukup Gak bisa Ketika punya keinginan Miliki keinginan yang tertinggi Yang itu yang akan mendorongnya untuk Bersungguh-sungguh dalam mengejarnya Dalam menggapainya Dia kerjakan yang wajib Tidak pernah meninggalkannya Dia tinggalkan yang haram Kemudian dia tambah dengan amalan-amalan sunnah Dengan menjaga kualitas Ibadahnya baik dari sisi Keikhlasan Dan ikhtibak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Terus berusaha Dan inginlah Atau Milikilah keinginan untuk Masuk ke surga yang tertinggi Yaitu surga Firdaus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Mujahid di jalan Allah Yang berhasil Melawan musuh-musuh Allah Atau berhasil Menundukkan Hawa nafsunya Di jalan Allah SWT Jarak antara Keduanya seperti langit dan bumi Tingkatan kita Jalan surga Karena itu jika kalian meminta Kepada Allah Mintalah Firdaus Karena sesungguhnya Dia adalah surga yang paling Tengah Dan paling tinggi Di atasnya ada ars Yang maha pengasi Dan darinya sumber Dan darinya sumber Sungai-sungai Surga Milikilah keinginan Yang tertinggi Dalam masuk surga Yaitu masuk surga Firdaus Dengannya kita akan Berusaha Bersungguh-sungguh Dalam beribadah Kepada Allah SWT Nikhwa taliman Azalallahu ayakum Semu'an Dari donasi Anda Semoga menjadi Amal jariah Bagi Anda semuanya Terima kasih